hai 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 oke semuanya di Fox ketemu lagi di video kali kita melanjutkan pembicaraan kita yang sempat terputus tadi kita lanjutkan ke tetap ke masih pendia nah kali ini saya akan tetap melanjutkan pertanyaan dari netizen Oke dari Instagram kayaknya nih dari topanoleng boleh bocoran tips dan triks nulis plot twist dong Bang eh saya justru sebenarnya masih belajar sih cuman eh kalau menurut saya plot twist itu enggak ada sih sebenarnya jadi kalau nulis-nulis itu eh sedikit yang saya pelajari nih ya dalam menulis itu sebenarnya kita sudah nulis dari A sampai Z sampai ending itu sudah kita tulis nanti tinggal kita ramu nih di tengah-tengah kita rubah gimana supaya seolah-olah itu twist jadi sebenarnya kita tulis dulu endingnya seperti apa awalnya dikerangkakan dulu semua nanti kalau sudah kerangkanya selesai baru kita bikin twist-twist di tengah tuh Oh ini dirubah seperti apa nih cocok nggak sama endingnya Oh dirubah seperti apa nih cocok nggak sama ini jadi ketika kalau sudah belajar nulis tuh Oh ternyata enggak ada kok yang namanya plot twist itu karena semua tuh sudah dikerangkakan duluan sampai akhir jadi jadi enggak ada sebenarnya namanya plot twist tuh Oke ini untuk pertanyaan untuk Gaby ya Gaby sendiri kan masuk dalam itu ya manajemen ya atau enggak sekarang pilihan objek pilihan Nah itu mungkin banyak yang penasaran bagaimana sih bagaimana cara untuk menitikari seperti ini apakah mungkin ikut ajang atau ikut gimana deh emm pasti sih kan sekarang itu lebih kayak kalau mau membranding diri itu pasti penting banget yang personal branding itu entah kita ikut kan apa dulu kayak kayak ibaratnya aku kan modeling basicnya terus juga pageant juga putri parisata kan itu enggak ada kaitannya sama film sebenarnya tapi somehow ketika mereka banyak melihat wajah kita gitu dan mungkin dirasa cocok gitu untuk kayak iklan komersial dan lain-lain kemungkinan besar untuk dipanggil atau kita ketika kita ikut casting kita akan diterima itu mungkin ada mungkin ada oke aktif media sosial apa kenapa aktif di media sosial apa Instagram Instagram mungkin ada tiktok juga atau apa gitu lain anak tiktoker nih Oh nah ini kan rumenya tidak punya tiktok kalau masih sendiri untuk memasarkan dua sisi mungkin bisa lewat tiktok atau lewat mana semua platform yang ada dimaksimalkan kalau perlu lewat toa-toa juga kita hubungkan kalau boleh tahu masih ini ikut komunitas film di Kalsa sih kalau ikut sih bisa dibilang ikut saya merasa bagian dari komunitas tersebut cuman secara waktu saya tidak setiap hari ada gitu kan cuman karena sudah terlibat di kenal dengan orang-orangnya kenal dengan teman-teman ya saya merasa bagian dari komunitas tersebut cuman memang saya tidak terlalu paham kamera saya tidak terlalu paham audio saya tidak terlalu paham editing tapi saya lebih fokusnya karena saya bisa nulis ya nulis aja itu Oke kalau menurut ini bagaimana perkembangan komunitas perfilman di Kalsa apakah menurutnya solid atau mungkin ada yang perlu dikembangkan lagi kalau menurut saya semua semua lini sudah mulai bermuncul ada generasinya karena kan sekarang ada beberapa SMK di Kalsa yang yang sudah ada jurusan jurusan broadcast jurusan multimedia yang juga belajar film gitu kan cuman mungkin dari sisi kepenulisan mungkin yang yang perlu lebih digalakkan karena kalau yang paham kamera mungkin sudah lumayan banyak yang paham editing mungkin sudah lumayan banyak tapi mungkin saya harap ke penulisan dan juga sekolah-sekolah acting mungkin juga bisa sehat saya harap bisa lebih banyak ada sih sudah ada jadi supaya apa stok aktor itu juga banyak pilihannya jadi untuk tumbuh dan berkembangnya jadi semuanya sama gitu dan tapi yang paling penting sih kalau saya bilang mata rantai yang hilang itu tinggal di segi funding pendanaan ikut komunitas tuh kalau misalnya di saya ya jadi saya punya teman yang bisa atau orang-orang yang yang paham dengan apa yang ingin saya bicarakan karena dulu beberapa 10 atau 15 tahunan yang lalu kan sudah sempat mau pengen bikin seperti ini tapi ke siapa gitu loh tidak dulu mungkin belum terbentuk kalau sekarang gampang kayak Thailand aja tinggal hubungi Thailand agency kalau mau cari kameramen tinggal hubungi banyak sudah komunitasnya orang-orangnya gitu yang di komunitas itu yang bisa bantu jadi enak oke nah untuk KB sendiri bagaimana setelah menjalani pilot ya episode pertama ya mungkin ada naik turun emosi memainkan peran tersebut atau mungkin di sudah terbiasa jadi mungkin kan waktu itu aku di coaching klinik sama Kak Bayo kan Kak Bayo Basta Ari beliau itu udah main sering ya main film juga kan ya jadi di kata beliau memang biasa banget dia awal-awal pun kayak sekolah sebelum pun masih bisa balik lagi karakternya jadi karakter beliau sendiri gitu loh tapi ya ketika di remain lagi ya bisa sih balik lagi ke karakter si pemain lagi gitu kalau naik turun emosi ya pasti ada sih lebih kayak nahan aja sih kok karena kan perbedaan perbedaan karakter aja sama pribadi yang personal gitu loh oke mungkin terus bagaimana di suasana saat di tempat syuting capek duluan jawab dong duluan jawab masuk ngeng gitu kan kayak lewat ya boleh boleh diwakilkan juga bener-bener enggak iya pasti sebenarnya syuting film itu tidak indah gitu oke enggak kayak di tidak sepertinya jadi karena dulu sebelum bikin ini kan saya sempat ikut figuran gitu ternyata capek gitu syuting itu dari pagi ketemu pagi gitu kan yang orang bakal untuk figuran bakal untuk figuran kalau film besar itu kan jadi supaya di nggak bolak-balik di callnya gitu kan nunggunya sama gitu jadi kemarin aja meskipun syutingnya sehat cuma sampai jam 7 ya terakhir ya jam 7 jam 8 ya jam 8 malam tapi tetep capek karena banyak adegan yang saya minta diulang-ulang gitu diulang-ulang dan lain-lain kan jadi kalau kalau jadi mau ikut produksi film tuh harus kuat mental dan kuat fisik karena ngulang adegan yang sama capek yang angkat kamera capek yang yang set lighting capek semuanya padahal adegan itu cuman beberapa menit atau malah detik mungkin detik seperti itu nah ini setelah apabila nanti film dua sisi tayang ya rencananya mungkin inginnya tayang dimana dulu? ya seperti saya bilang tadi kalau memang di awal kan kita akan tawarkan dulu ke pihak-pihak yang kemungkinan berpotensi lah untuk mendanai atau menggawangi project ini tapi kalau memang tidak ada ya kita akan tayang di sosial media mungkin bisa jadi youtube dan karena kan itu salah satu platform paling gampang kan sekarang yang bisa diakses semua orang gitu kan dan cocok untuk menayangkan sebuah produk film gitu yang sisa yang dari dari situ kita harap orang akan tertarik dan berdonasi intinya itu donasi sih lastnya berapa mungkin kita terima ini ada gambaran project berikutnya mungkin saya mau cari aman aja saya mau ada tasin novel aja deh mungkin saya bikin horor aja deh mungkin apa gitu ya tergantung sih kalau kalau ide sih banyak ada beberapa ide lah sebenarnya sih lebih tertarik bikin film panjang gitu kan tapi ya itu ngeliat yang lebih memungkinkan itu yang ini kalau konsep crowdfunding gitu kan serial karena biayanya relatif jauh lebih murah gitu kan kalau film bisa 10 kali lipatnya gitu kan 10 sampai 20 kali lipatnya tapi pengen sih mau bikin seperti itu mungkin ada bikin kayak science fiction atau bikin tentang kultur disini atau horror mungkin bisa jadi apa aja karena ide itu macem-macem yang ada di kepala mana yang lebih kayaknya oh ini mantap nih ini itu yang akan saya kerjakan jadi nggak terpatok terkotak-kotakan pada satu genre sih oke film dua sisi jadinya akan jadi salah satu warna tersendiri untuk perfilman castle ya kalau yang beda sendiri amin mungkin semoga bisa tayang saat lebaran mungkin ya ya bisa jadi soalnya kan itu bisa jadi sebelum itu sebelum itu omen banyak yang nonton biasanya amin amin ya semoga apa di repost sama penyanyi masing post lah ha? nanti tayang berita atau mau jadi sponsor saya bawa kontrak saya bawa kontrak langsung tanda tangan disini agak malak ya closing statementnya langsung kayak gitu ya ya ampun saya mendukung ayo cepet cepet mas ayo cepet mas ayo cepet mas langsung kita todong disini aja iya todong aja disini banjar hasil pos mau nyumbang berapa mas aduh aduh nah iya pertanyaan lain oke dari bagus dari di instagram apakah penayangan film di medsos dapat mengganggu film layar lebar di bioskop? maksudnya orang gak akan ke bioskop gitu jadinya mungkin ya semua punya pasarnya sih oke kan kalau di industri tuh film yang tayang di bioskop itu gak akan serta-merta langsung tayang di OTT gitu kan gak akan tayang gak akan langsung bisa nonton di handphone di TV tapi ada ada jeda waktu yang mereka jaga supaya filmnya udah ditonton orang di bioskop dulu gitu kan sama halnya kalau yang ini kalau serial ya punya genre sendiri sih orang yang mungkin lebih senang nonton TV nonton di rumah nonton di handphone tidak suka ke bioskop mungkin dia akan nungguin aja dan sambil nungguin dia nonton serial-serial gitu kan seperti itu jadi gak akan ngeganggu sih kalau saya bilang oke untuk Mbak Gaby sendiri apa sih keuntungan yang didapat setelah jadi pemeran di series ini selain itu ya selain gaji ya maksudnya apa keuntungan? gratis kalau dibayar oh iya alhamdulillah sukarela kan saya ya di jempol kali ya sukarela jadinya pekerja sosial iya saya jadi sosialis sekali loh abis ini nyalek jadi 2M aja 2M mahal ya mahal bayarannya oke agak tertekan ya Pak saya balikin aja sukarelawan aduh cashback ini temanya gimana-gimana Kak tadi? keuntungan yang Gaby perolest mendapatkan peran ini? yang jelas karena aku belum pernah di dunia perfilman ya jadi ikut coaching clinic itu rasanya kayak nih kayak gulasnya Mas Effendi kosong jadi penuh gitu jadi kayak pengalaman baru kan pasti terus kenal-kenal orang-orang baru juga terus juga baru bener-bener kayak Mas Effendi pas dulu ngeliat produksi film itu gimana sih? oh ternyata kayak gini ya itu kan ngejalaninnya beda banget kan jadi itu pengalaman baru sih terus juga kemungkinan untuk meniti karir kan ada iya kan hubungi saya aja kalau mau oh gitu ya oh gitu ya manajer juga dimana ya sukarelawan kok agak malang ya ini nah ini udah malang ini malang ke Gaby ya yaudah deh ya sepertinya pertanyaan sudah habis nanti kita akan closing statement dulu oke terutama dari film dua sisi mungkin gak gantian ya siapa duluan nanti kenapa sih harus nonton terus kalau mau berduinasi atau melihat leak-leaknya itu dimana gitu nanti jadi dionggungkan di statement oke siapa yang mau duluan Gaby dulu deh oke Gaby silahkan konsumen di di talk kali ini minum aku Mas itu minum aku Mas apa ya aduh ini Mas sebenarnya bagiannya Mas Effendi aja ya kalau aku mah donasi sebanyak-banyaknya iya donasi sebanyaknya terus juga kalau mau ketemu Katrina lebih lama tolong donasi terima kasih iya donasinya dimana iya kan donasinya di kitabisa.com yes di kitabisa.com di kitabisa.com ada linknya nanti iya langsung cek instagramnya aja di bawah sini di bawah sini ada gak dari dua sisi oke kita dari closing statementnya dari oh iya iya jadi harapan saya sih harapan ini kameranya mana oh iya oh iya hi iya jadi harapannya semoga semua yang nonton nanti suka dengan pilot yang kami bikin kemudian kalau penasaran dengan kelanjutannya kami harap mau bernonasi karena kalau pengen pelihat kelanjutannya donasi dulu kalau donasinya sudah terkumpul kami akan lanjut bikin serisnya oke jadi dimohon sekali kalau emang suka dan tertarik dengan kelanjutannya silahkan di donasi ya di kitabisa.com di linknya ada di instagramnya dua sisi seris atau di ig nanti sering juga di repost sama temen-temen cast dan kru jadi nanti mungkin muncul di bawah sini nanti ya ketika tappingnya ditayangkan editor-editor ya atau nanti saya di komen deh saya komen nanti saya kasih link di komen oh iya 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 jadi itu silahkan di post kalau mau nyumbang berapa kita terima oke itu aja dari saya oke oke sobat di post itulah akhir dari bitok kita hari ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di bitok-bitok berikutnya saya iru sampai jumpa di episode berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih